Sangat menguntungkan dan sangat mendukung untuk ekonomi kepepet kata orangnya Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel Kali ini saya kembali berkunjung di sebuah peternakan guys Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel Silahkan bantu subscribe Like, Comment, and Share, tekan tombol loncengnya Agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video Saya akan kenalan dengan arah sumber Saya akan gali informasinya Seperti apa perjalanan peternakan ini dimulai guys Jadi buat kalian, pantengin sampai selesai Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal Salam peternak Kambing se-Indonesia Nama saya Enda Gunawan Alamat saya Desa Kibang, Dusun 5 Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur Masih masuk Lampung Timur ya? Masih masuk Lampung Timur Bang Kalau saya Dimulai itu baru sekian Setahun setengah kurang lebihnya Ya Ya, cuman karena pengalaman dan pengalaman Cerita dari cerita saya mencoba Ya Untuk menjadi peternak Alhamdulillah, kalau background saya itu Saya ada di pemerintahan Desa Kibang Sebagai sekretaris desa Bahasa umum itu cari Ya, saya dapat dari motivasi itu yang jelas Dari lingkungan Terus yang pertama saya belajar terus dengan Channel Indra Palupi Berhari-hari saya siap malam itu Melihat Channelnya Dan belajar dari Pengalaman-pengalaman Setiap saya membuka Youtube-nya Itu pasti ada Ilmu yang saya dapat Jadi saya mencoba Langsung praktek Bang Saya saat memulai itu Model kita Tiga juta Sembilan ratus Jadi saya cuman bisa dapat Beli kambing dua ekor Nah, dua ekor Karena ini dulu Kandang Kambing Kandang sapi Dan saya ubah jadi kandang kambing Saya belilah dua ekor Dua juta Sembilan ratus Nah, saya pelihara Setelah bertambahnya waktu Kok Kayaknya mampu saya Dengan pekerjaan tanggung jawab Dan saya dengan usaha ini Mampu untuk menanggung Apa Mengatasi Jadi Saya tambah lagi Apa namanya Untuk babonan Tiga ekor Terus tambah lagi Dua ekor Jadi sekarang itu Untuk babonan saya itu ada Sembilan ekor Sembilan ekor Terus bertambahnya waktu Karena kita Sedikitnya ada triwulan kan Daripada itu Gak kepa Apa Mubazir kata orang kan Saya manfaatkan Jadi saya belanja beli Kambing yang penjantan itu Yang harga murah-murah Tujuh ratus Lapan ratus Kan gitu Alhamdulillah Sekarang ada Yang laki-laki itu Kurang lebih Dua puluh tiga Jantannya itu Tambahan dengan Anak-anak yang babon-babon Sembilan ekor tadi Ada Penggemukan Ada breeding Iya betul Jadi saya Banyak belajar Dan saya banyak bertanya Ada dua versi Dua orang ternak Kambing itu kan Breeding Dan Penggemukan Nah saya harus Coba dua-duanya itu Di dalam waktu Kurang lebih Perkiraan saya Dua tahun Mana yang akan Menghasilkan Mana yang kira-kira Kita kurang menghasilkan Begitu Jadi saya Kurang lebih Sudah satu tahun Tujuh bulan Ngejalan ini Mungkin bentar lagi Saya tahu Oh ya harus ini Yang harus saya jalankan Jadi kalau Setiap Apa yang kita kerjakan Apa yang kita jalani Itu pasti ada Kendala dan resiko Kalau dari awal dulu Karena kita beli Kambingnya itu Dari petani Kita gak tahu Awal makannya apa Mereka kan Terkadang ada Kalau orang-orang tua kan Makannya rumput Betul Jadi saya beli Saya makannya Pakai selase Saya banyak selase Banyak onggok kan Akhirnya mereka mungkin Kaget ya Ya ada yang sampai Pilek Batuk Bahkan sampai Mati Yang disitu Oh gitu Cuman Bagi saya Itulah resiko Untuk kita mencapai Suatu kesuksesan Respek Pertanakan kambing Untuk ke depan itu Menurut saya Yang menjanjikan Kenapa saya Berbicara Bisa menjanjikan Karena Itu gak perlu Modal banyak Ya Gak perlu modal banyak Dan Bisa kita Kata orang sini Gado Gado ya Jadi Jadi yang berbahasa Wah aku gak kuat Beli kambing Itu salah Karena kita sekarang Banyak Orang-orang yang Siap untuk memodali Dikala kita Modal kita minim Minim ya Disitu bagi saya Seperti itu Kemarin ada Ada narasumber saya Ambil dari kur Bang Jalan juga Betul Jalan juga Saya gak nutup Kemungkinan juga Iya Bang Gimana itu Jadi cerita awal dulu Saya Harus Punya lahan Sedangkan saya Belum mampu Untuk beli lahan Punya lahan Tapi jauh Tapi Saya punya lahan Harus Dekat dengan rumah saya Jadi saya pikir-pikir Yang kata saya Abang tadi Kita punya mbah kan gitu Tapi kita harus Jangan sampai Kita gak Cukup dengan ukuran kita Jadi Di saat Tahun 2022 Saya sewa lahan Kurang lebih 5.000 meter persegi Jadi itu Saya sewa lahan 12 juta 12 juta Saya Kakulasi Saya masukkan Ini cerita Saya ceritakan Apa adanya saya Jadi saya masukkan Buku saya Di mbah Nah saya masukkan 10 juta Sedangkan saya Ada 2 juta Nah Jadi saya cari sewaan Walaupun Tau gak ada jalan Mobil yang besar Mobil kecil Gak masalah Yang penting Nanti lahan itu Saya tanemi Singkong Saya tanemi singkong Daunnya itu Bermanfaat Untuk ternak saya Terus Umbinya Itu yang jelas Bisa untuk Mengembalikan Ngambil buku saya Nah itu Alhamdulillah Satu tahun Saya ambil Itu Itu maksudnya Keumumum atau Kukur Keumumum saya Karena saya Sudah gak bisa Saya dulu Sudah pernah Waktu pengalaman Di tahun 2012 2013 Itu saya Masuk ke umum Karena saya pernah Ternak Ayam potong Nah saya Masukkan Disitu saya sudah Di backlist Saya harus umum Nah jadi Jadi saya masukkan Nah jadi saya masukkan Umum Dapatlah Panen sekali Keambil buku itu Tadi Keren juga Nah ke depan ini Saya tanemi Alhamdulillah Kemarin itu Panen Dapat lebih dari sana Kan disitu Pakannya bisa Apa daunnya bisa Untuk makan kambing Umbinya Alhamdulillah Ada-ada Dapat hasil Alhamdulillah Saya dari Belajar banyak Melihat Youtuber-youtuber Yang khususnya Dari Abang Indra Palupi Jadi Prinsip Peternak itu Ada beberapa macam Satu niat Dua Bangpakan Ketiga Kandang Keempat Itu baru isi Nggak bisa Kita ngomongkan isi Kita harus itu dulu Nah jadi Pengalaman saya Satu tahun setengah ini Bisa ditanyakan Dengan lingkungan saya Pak Cari Atau Pak Sekris Itu Ngaritnya Seperti beliau Atau tidak Kan disitu Jadi saya sangat Jarang Bang Untuk Saya bawa motor Bawa tali Keluar ngarit Itu sangat minim Tapi Ya betul Dengan adanya Ternak saya sekian Tapi memang Saya sudah persiapkan Dari pemikiran saya Awal Betul Saya ada di Pemerintahan Yang Dipikirkan Wah kerjaannya Jauh berat Yang ngurusin Masyarakat Yang ngurusin Perintah dari atasan Cuman bagi saya Prinsip Dari dulu Waktu itu Bukan ngatur kita Kita yang ngatur waktu Bukan disitu Kuncinya disitu Jadi Yang kedua Saya untuk Motivasi anak-anak saya Terutama Alhamdulillah Di lingkungan saya Saat ini Berjalan dengan Satu tahun ini Lingkung depan Belakang Samping Itu sudah Hampir Berternak Kambing Wih dampaknya positif Ya positif Masalah diakuin Atau tidak diakuin Itu Memang terjadi Di dusun saya Terterama dulu Realitanya gitu Alhamdulillah Tapi Secara logika Yang belum saya jalani Ya Andai kan kayak Saya penggemukan Kita beli Saya beli itu Harga 700-800 Paling mahal 1 juta Tapi kan gak mungkin Saya logika Kita logikakan Kita beli 1 juta Akan dibeli 700 Itu pasti entah Ada 100-200 Besarnya 500 Pasti ada tumpangan Dengan proses kita Pelihara itu tadi Hitung bulan Atau hitung tahunnya Mungkin seperti itu Untuk Kalkulasi Bisnisnya Kalau dukungan keluarga Motivasi keluarga itu Penuh Jalaninlah Usaha yang Kamu sayangi Dan kamu cintai Jangan coba Yang kamu gak senangi Kan disitu Memang itu Yang saya sayangi Karena Berhari-hari saya Pulang dari Tanggung jawab Pemerintahan Saya ada di kandang Ada di kandang Makanya Alhamdulillah Ini Apa Cempe-cempe Yang saya lepas ini Hasil dari Beranaan sendiri Jadi Makanya Bredingan sendiri Dan dia Jinak semua Iya Kenapa? Karena Saya berhari-hari Ada disini Bahkan tamu Teman-teman Yang Bukannya dari Pemerintahan Itu banyak di dalam kandang Terkadang saya malu Cuma mereka senang Kan disitu Lebih nyaman Dengan hiburan Di dalam kandang ini Keuntungannya Untuk menumpang ekonomi Yang jelas Apalagi kita Ada anak-anak sekolah Itu yang utama Karena anak sekolah itu Tidak tentu bang Tidak tentu Untuk kebutuhan sekolah dia Tahu-tahu Pak Ya Pak Besok bayar LKS Pak Besok bayar Bangunan Kalau kita tidak ada Apa namanya Cadangan Atau kita Untuk berusaha Yang bisa gampang Kan Kalau kambing itu Kita telpon aja lah Kita telpon teman-teman kita Tolong-tong tengokin Kambing kita di kandang itu Berapa kira-kira Kok udah cukup Untuk bayar anak sekolah Mungkin kita jual Kan gitu Mungkin itu cerita Bukan saya sendiri Cerita dari warga-warga saya Seperti itu Sangat menguntungkan Dan sangat Mendukung Untuk ekonomi Kepepet Kata orang Ada kak kerugian Menurut abang Kalau bagi saya Ada kerugian Apalagi warga Masyarakat itu Kerjanya Cuman petani Karena petani itu Mau gak mau Kita kan keladang nih Keladang Kalau kita Rumput Karena kalau kambing Satu dua Tiga besarnya lima Kalau kita keladang Bawa rumput satu karung Itu gak rugi Karena kita tetap pakai bensin nih Berangkat kita bensin Pulang bensin Tapi kalau kita ada ternak Kita kan Gak rugi Bawa di motor tadi Bawa Rumput sekarung Ataupun sekandi itu tadi Untuk makan Nah itu Rugi apabila kita Tidak ada sama sekali Untuk peternakan Untuk ada Peliharaan Di situ Bagi saya seperti itu Apalagi basicnya Di Lampung ya Di Lampung Pertanian Mayoritas Apalagi di sini Singkong Jagong Itu makanan kambing semua Iya Cuman dikasih orang terus Gratis Artinya gini bang ya Masyarakat ini harus Bener-bener melirik ini Pertanakan ya Pertanakan Harus Harus tahu Apa sih Artinya Pertanakan Dan gunanya Manfaatnya Iya Apabila tidak dijalankan Kerugianya apa juga Itu harus dipikirkan Cacat setuju saya bang Tapi gini bang Abang mungkin Pekerjanya di pemerintahan ya Iya Gak mungkin Setiap hari Mau ngadit kan Betul Nah Artinya abang harus Memiliki Bang pakan Betul Untuk kombinasi pakan yang abang tanam Itu jenisnya apa aja bang Nah Dari awal Saya itu Sudah banyak Tanya Dan banyak Mencari pengalaman Dengan teman-teman Yang Senior-senior Jadi Bang pakan yang ada Di lahan saya Itu Bermacam-macam Ada Odotan Ada pacongan Ada serian Ada indigo vera Ada kaliandra Ada daun randu Ada sodium Ada kelor Macem-macem yang ada Di pekarangan saya Termasuk Peternak modern ini Yang gak Yang gak Yang gak Percaya mitos Kayaknya Insya Allah Iya Saya sangat minim Dengan mitos Iya Karena ada daun randunya Tadi bang ya Iya Artinya Peternak modern ini Itu Lebih Mudah Geraknya Iya Gak tersekat-sekat Dengan mitos Iya Sedihan saya Untuk Ternak itu Kalau masalah Dia mati Atau keracunan Cuman ada berapa kali lah Itu ya Bagi saya Saya ambil Positifnya Wah itu cuman Apa namanya Resiko Bagi saya Pasti ada hikmah Bang ya Ya Resiko saya Itu bukan Rezeki saya Sudah saya seperti itu aja Jadi saya nikmatin bang Iya Saya nikmatin betul Bang dulu Ada cerita apa bang Di balik Sebelumnya bang Dari Sapi kok bisa ke Kambing ini bang Ada cerita apa Di baliknya bang Jadi kalau cerita Pengalaman Awal saya Kan Saya Alhamdulillah Dulu Lulus sekolah Saya kan ada di Keluar negeri bang Iya Keluar negeri Di tahun 2004 2011 Sampai Iya Dan disitu Alhamdulillah Bapak saya bisa Mengendalikan Duit yang saya Kirim Dibelikan sapi Kan saat itu kan Berapa ekor sapi Dikadu orang Saya pulang 2011 Langsung bikin Kandang sapi Karena satu tahun Di saat itu Saya bisa dapat Dua atau tiga ekor Sapi untuk setoran Iya Nah Berjalannya waktu Karena kita itu Pasti Roda kita berputar Kan Hancurlah saya Di saat itu Jadi 2015 Sampai 2018 Itu saya Enggak di rumah Di rumah Saya merantau Hilang lah Dari Ulang saya 2019 Dan saya Berpikir harus Positif Kembalikan kemana Karena saya Sudah punya anak Harus punya Masa depan Pilihannya disini Pilihannya Di tahun 2020 Saya diangkat Di Pemerintahan 2022 Oh Kayaknya Saya harus Mengalihkan Untuk Mengatur Waktu Saya ke Ternak Kambing Makanya dari Awal Saya memang Dua ekor Akhirnya kita punya Yang saya Sampaikan tadi Insentif Saya Saya cantolkan Dikit demi Sedikit Terjadinya saat ini Jadi kalau pengalaman Pahit Sudah pahit Saat itu Hancur Tinggal ada Nyawa dan rumah Di situ Untuk teman-teman Adek-adek Bapak-bapak Yang kira-kiranya Belum mendapatkan Usaha Saya Mengajak Ayo Kita usaha Kambing Kita tenak Kambing Dan kambing itu Insya Allah Yang saya ceritakan Awal tadi Tidak mungkin Rugi Kalau masalah Risiko itu Pasti ada Kan disitu Tapi kalau rugi Kayaknya Insya Allah Tidak Jadi motivasi Saya seperti itu Ayo teman-teman Ini peluang Untuk kita Usaha Di rumah Home Industri kita Kita ciptakan sendiri Untuk Menunjang ekonomi Mungkin itu Terima kasih Sama-sama Bang Indra Paulupi Alhamdulillah Semoga Sukses selalu Sehat selalu Salam kenal Dari saya pribadi Untuk masyarakat Desa Kebang Khusususnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Itu tadi guys Perbincangan saya Dengan narasumber Yang Dari awal Memang Bikin greget guys Ternyata Beliau ini Kades Jadi buat kalian Yang masih Pengangguran Masih sibuk Mau cari kerjaan Tidak usah kemana-mana Mulai saja Dari yang ada Kemudian dikembangkan Nah Narasumber Awalnya Sedikit Jadi buat kalian Tidak usah Menghayal banyak Awalnya dari yang sedikit Lalu dibesarkan Semoga informasi ini Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh